Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Soehendar Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di After Effects Jadi disini tuh saya akan mengenalkan dasar di After Effects Baik itu interface, tool, ataupun kegunaan dari After Effects itu sendiri Pokoknya dari dasarnya aja Oke, sebelum ke tutorial kita bumper dulu ya Oke, disini udah di After Effects dengan Composition Setting yang udah saya buat Juga udah ada objek Oke, yang pertama itu untuk interface Nah, disini ada beberapa interface yang bisa kalian pilih Dari mulai default, dari tampilannya seperti ini Standar seperti ini Terus small screen seperti ini Terus library seperti ini Mungkin ada banyak lagi disini, ada pilihan lagi banyak Nah, biasa saya pakai yang standar aja, yang biasa Oke, untuk interface sudah ya Nah, untuk input project, kalian bisa di kiri ya Kiri tengah, kita langsung aja klik dua kali Nah, disini kalian bisa input, baik itu musik, foto, ataupun video, atau yang lainnya Oke, disini untuk projectnya sudah saya input, baik itu foto, video, ataupun audio Nah, jadi seperti itu untuk inputnya Nah, selanjutnya kita ke bawah ya Nah, disini bawah ini adalah timeline Jadi, buat teman-teman yang mau masukkan video, foto, ataupun audio bisa kalian ke bawahkan Seperti itu, kalian tinggal tarik select aja, tinggal tarik ke bawah Nah, seperti ini Jadi, contohnya seperti ini Oke, mungkin kita control Z lagi untuk membalikan Selanjutnya kita ke atas ya Ke tool Nah, disini ada banyak Kita langsung aja dari pinggir ya Nah, kita ke select 10 tool Nah, gunanya ini sendiri untuk memindahkan ya Nge-posisikan si objek seperti ini Jadi, kalau kalian nge-posisikan ini dari timeline Itu akan memakan waktu ya Cukup aja pakai tool ya Seperti ini Oke, selanjutnya ke sebelah kanan disini ada hand tool ya Kalian bisa pilih Nah, gunanya ini sendiri untuk nge-drag-drag ya Nge-drag si layar ini ke bawah atau ke atas Misalkan disini lagi di-zoom ya Kalian bisa nge-geser-geser si layar ini ke kiri atau ke kanan, bawah, atas Seperti itu Nah, selanjutnya disini sebelah kanannya lagi ada zoom tool Nah, gunanya ini sendiri untuk memperbesar dan memperkecil si layar Bisa kalian lihat Kalau kalian disini tuh misalkan lagi plus ya Jadi nge-zoom ya Nge-zoom Kalau nggak pengen nge-zoom Kalian tinggal tekan sambil tekan ALT Seperti itu Oke, selanjutnya disini ada rotasi tool Yang gunanya rotasi tool ini untuk rotasi, memutar si objek seperti ini Jadi kalian bisa memutar-mutar objek Kalau kalian males untuk nge-edit-nge-edit di timeline seperti itu Oke, selanjutnya disini ada kamera Mungkin kamera dilewat dulu Ke sebelah kanannya lagi disini ada pan behind Atau anchor point Nah, gunanya ini sendiri untuk teman-teman yang ini Yang tengah ini Mau ke sebelah kiri atau kanan ya Memindahkan Kita coba aja Nah, seperti ini Kalian bisa atur-atur aja Mau ke kiri, ke kanan, atau ke tengah Nah, disini tuh Kalau pengen nggak langsung ke titik point Kalian tinggal centang aja Jangan pakai checklist ini di snapping Kalian bisa random dimana aja Tapi kalau teman-teman pakai snapping Kalian ini Jadi lurus ya Ke titik point ya Seperti ini Oke, selanjutnya disini ada pen tool Nah, pen tool ini sendiri untuk membuat line Membuat line jadi seperti ini Ya, yang kalau pengen kalian buat line yang random Atau buat yang lainnya pakai pen tool ya Seperti ini Oke, selanjutnya text ya Disini ada text Kalian pilih aja kalau pengen nambahkan text Misalkan disini suhendai Nah, buat teman-teman yang pengen ngubah-ngubah Atau ukuran, font, atau yang lainnya Kalian bisa ke karakter Kesebelah kanan ya Nah, disini bisa kalian lihat Dari mulai font Terus warna Terus ukuran Space, dan lainnya Bisa kalian ubah-ubah di karakter Contohnya seperti ini Kalian pengen ubah font ya Nah, kalian tinggal ubah-ubah aja Dengan font yang disini Oke, jadi seperti itu Selanjutnya Untuk yang sebelah kanannya lagi Untuk yang ini sih Menurut saya nggak terlalu Kepakai ya Mungkin teman-teman yang Yang suka pakai Bisa komen di Komentar ya di bawah Oke, yang paling ujung ya Mungkin saya akan kasih tahu Disini pupet pen tool Nah, jadi gunanya itu sendiri Kayak paku lah ya Atau jarum Misalkan kita Klik disini Klik Di Di Apa tuh namanya Di Di rectangle Kita kasih contoh Kita klik di Di Apa tuh namanya Di rectangle Seperti ini Terus disini Kita pakai Pupet lagi Jadi kita bisa tarik-tarik Seperti ini Jadi kayak yang di pelaku Kita bisa tarik-tarik Seperti itu Oke, mungkin Untuk tool yang di atas Sudah selesai Terus lagi disini Ada di sebelah kanan Mungkin dari atas Disini ada info Misalkan di Rectangle ini Ada di X berapa Y nya berapa Seperti itu Untuk warna Di RGB Kalian bisa lihat Dari sini Warnanya Nah disini Ada preview Jadi buat teman-teman Yang pengen Nge-preview Kalian bisa Disini Atau teman-teman Kalau gak ada Kalian bisa Munculkan di Windows Seperti ini Oke Jadi Kemarin ada yang Comment Sampai gak bisa Nge-preview ya Jadi Kalian tinggal Pencet aja Spasi Atau ke Preview ini Jadi Jalan Si timeline Disini Oke mungkin Seperti itu Terus Di bawahnya Untuk karakter Kita udah dijelasin Selanjutnya Disini Efek ya Nah untuk Efek ini Sangat banyak Jadi buat teman-teman Yang pengen Buat sesuatu Kalian bisa pakai Efek disini Banyak banget Sangat random Jadi Kebutuhannya apa Kalian bisa cari disini Efek-efeknya Terus Di Bawah lagi Disini ada Paragraph Nah di paragraph ini Untuk text ya Kalau pengen Di pinggir Di tengah Atau Di sebelah Kanan Seperti itu Terus Tracking Nah tracking ini sendiri Jadi Misalkan Untuk tracking ini Misalkan Ada gambar ya Misalkan Contohkan Seperti ini Nah disini Ada gambar Tas ya Jadi si text ini Pengen ngikutin Si tas Jadi pakai tracking Seperti itu Mungkin secara Sederhananya Seperti itu Selanjutnya Align Nah Align ini Gunanya untuk Memposisikan Apa lurus Apa enggak Misalkan disini Untuk kotak ini ya Untuk rectangle Misalkan pengen Di tengah Ini kan gak tau Di tengahnya sebelah mana Kalian pakai ini aja Tinggal pakai ini Seperti itu Atau kalian pengen Paling bawah Pakai ini Nah paling ujung Seperti ini Mungkin ini Udah Selesai ya Nah ini Untuk yang putih Yang Di atas Tool-tool yang ini Mungkin ini Sama aja Di adopt juga Sama aja Jadi kalian bisa Explore sendiri Oke mungkin Tutorial kali ini Cukup sekian kan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like and subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Jika ada yang ditanyakan Soal Tutorial kali ini Bisa nantinya Di komen di bawah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih